cek 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 yo gimana nih kabar kalian semoga baik-baik aja ya balik lagi dengan gue yang punya suara gak begitu bagus tapi mungkin bisa nih memberikan manfaat bagi kalian semua jadi pada video ini gue bakal ulas ending dari film interstellar salah satu karya masterpiece dan magnum opusnya christopher nolan yang ngebuat gue tiba-tiba jadi ingin jadi astronot nih dan pergi keluar angkasa so kalian yang ingin tahu tentang kisah dibalik suatu film anime series atau media hiburan apapun itu dan apa motivasi yang melandasi suatu film atau apapun itu dibuat gue sangat rekomendasiin buat subscribe channel ini sekarang juga oh iya gue juga pengen kasih tahu nih kalau setiap konten yang ada di channel ini bisa kalian lihat juga nih di blog gua yakni www.jasaulasfilm.blogspot.com jadi buat kalian yang kau mendang mending yang khawatir dengan kota habis nontonin video gua bisa banget berkunjung ke blog yang gua sertain di description box below jadi gak usah banyak bahasa basti lagi videonya dimulai back Christopher Nolan tidak pernah menghindar dari narasi yang tidak konvensional dan struktur cerita yang kompleks kita bisa sebutkan contohnya alur cerita mundur yang terekam di film Memento mempertanyakan persepsi kita tentang realitas dan waktu di inception atau menyodok sifat identitas dan individualisme di the prestige jadi ketika Nolan merilis interstellar dimana kisah tentang upaya manusia untuk melarikan diri dari bumi yang sekarat untuk sebuah rumah baru diantara bintang bintang seharusnya itu menjadi suatu masterpiece baru dari Nolan untungnya nih bila kalian mengalami kesulitan memahami apa yang terjadi di ending film ini gua punya jawabannya kok berikut gua bakal coba ngejelasin ending interstellar yang aneh dan membingungkan ini nah yang pertama kenapa Merp membakar ladangnya Tom kembali ke bumi kedua anak Cooper yakini Merp dan Tom kini sudah dewasa Merp menyadari kalau bumi dalam beberapa tahun ke depan sudah tidak dapat ditinggali lagi jadi dia ingin Tom beserta keluarganya ikut dengan Merp ke tempat persembunyiannya di NASA dimana Merp sedang mengerjakan persamaan gravitasi yang kemudian memungkinkan manusia dapat mengevakuasi diri ke luar angkasa secara masal namun Tom menolak ajakan Merp ini karena ia sudah tidak percaya lagi dengan NASA akhirnya karena kehabisan akal Merp membakar ladang jagungnya Tom yang akan menarik perhatiannya Tom sembari Merp mengevakuasi keluarganya Tom ke NASA Merp melakukannya karena ia tidak mau keluarganya Tom menderita karena keegoisannya Tom yang tidak mau meninggalkan tempat kelahirannya dan berharap dengan mengetahui keluarganya yang nyaman tinggal di NASA Tom akan lulu dan tinggal juga di NASA yang kedua kenapa rencananya dokter men gagal untuk mencegah siapapun mengetahui kalau ia telah memalsukan data dari planetnya dokter men menyebutasi robot pintar miliknya karena menolak menyimpan data palsu dari dokter men saat hendak diperbaiki robot itu meledak namun beruntungnya Ters dapat melarikan diri saat melarikan diri Ters memberi tahu Cooper dan Brand kalau data-data planet ini telah dipalsukan oleh dokter men dan dokter men juga sudah pergi nih dengan menggunakan shuttle nya Cooper kembali ke Endurance sial bagi dokter men Ters mengungkapkan kalau dia sudah menonaktifkan prosedur docking otomatis untuk shuttle yang berarti meskipun dokter men telah mencuri shuttle nya Cooper dia tidak akan pernah bisa merapat dengan Endurance Cooper dan Brand mencoba memberitahukan hal itu pada dokter men tapi dokter men tetap bersih keras dan benar saja shuttle nya dokter men meledak dan membuat Endurance berputar tak terkendali beruntung Ters dan Case bisa membantu Cooper merapatkan shuttle miliknya dokter Brand ke Endurance sehingga mereka bisa kembali terhubung dengan Endurance namun akibat ledakan tadi bahan bakar Endurance terkuras cukup banyak nih membuat mereka terumbang ambing di angkasa yang ketiga apa rencananya Cooper bisa sampai ke planetnya Edmund tanpa bahan bakar yang cukup mereka jelas tidak dapat kembali ke bumi atau pergi ke planetnya Edmund Cooper mengusulkan untuk menggunakan gravitasi Gargantua untuk melakukan manuver seperti ketapel yang akan mengirim Endurance dengan cukup inersia hingga sampai ke planetnya Edmund tentu karena menggunakan gravitasi Gargantua yang adalah lubang hitam itu akan membuat mereka terdampak relatifitas waktu hingga 51 tahun lamanya yang artinya beberapa menit yang mereka habiskan di sekitar Gargantua itu sama dengan 51 tahun di bumi tapi karena hanya itu satu-satunya cara untuk bisa ke planetnya Edmund akhirnya cara itu dilakukan yang keempat kenapa Tars dan Cooper membuang diri mereka ke Gargantua dengan persediaan bahan bakar yang menipis agar Endurance dapat melakukan manuver dengan memanfaatkan gravitasi Gargantua Endurance harus mengurangi bebotnya dan diputuskanlah shuttle-nya Tars akan dikorbankan untuk tertarik masuk ke lubang hitam selain untuk mengurangi bebot Endurance Tars diharapkan bisa mengumpulkan data kuantum dari dalam singularitas yang dibutuhkan ilmuwan NASA dalam hal ini untuk menyelesaikan persamaan gravitasi yang memungkinkan manusia bisa mengevakuasi diri dari bumi tapi karena bebot yang berkurang tidak begitu besar Cooper memutuskan untuk ikut bersama Tars masuk ke dalam lubang hitam dan menyerahkan misi perjalanan ke Edmund kepada dokter Brand dengan harapan dokter Brand dapat memulai pembangunan koloni manusia dengan sejumlah embryo yang ada di Endurance Cooper tidak memberitahu keputusannya ke dokter Brand karena ia tahu dokter Brand pasti akan menolak ide itu tapi agar misi dokter Brand sukses Cooper pun berkorban dan masuk ke lubang hitam bersama Tars nah yang kelima bagaimana Cooper bisa selamat dari lubang hitam dan kemana dia pergi tapi ajaibnya mereka bisa selamat nih dari lubang hitam dan terlempar ke perpustakaan interdimensional yang tak terbatas yang memungkinkan Cooper untuk melihat kembali di saat-saat berada di kamar tidur Mark saat Cooper pergi meninggalkan Mark Tars bilang kalau mereka berhasil melewati gargan tua karena dibantu oleh tanda kutip mereka makhluk misterius yang membangun lubang kacing yang memungkinkan Endurance melakukan perjalanan ke galaksi lain Tars menyimpulkan mereka ini juga pasti telah membangun perpustakaan ini untuk membantu Cooper memahami realitas 5 dimensi mereka dan tentu saja ini membingungkan tetapi juga menyenangkan memiliki makhluk dunia lain di pihak kita nah yang keenam kenapa Cooper melihat Merp di lubang hitam pada awalnya Cooper mengira dia dibawa ke realitas 5 dimensi karena keinginan Cooper untuk melihat Merp yang sangat besar tetapi Tars membantunya memahami bahwa mereka telah membangun realitas 3 dimensi ini untuk Cooper sehingga Cooper bisa mengakses semua 5 dimensi dengan cara yang dapat Cooper pahami lalu apa tujuan mereka membawa Cooper kemari? nah Cooper menyimpulkan bahwa ia dikirim kemari untuk mengirim pesan kembali melalui waktu menggunakan gravitasi dan bahwa Merp harus menjadi orang yang menerimanya itu yang kemudian membuat Cooper sadar kalau bukan dia orang yang dipilih oleh mereka tapi Merp Merp adalah orang yang paling penting untuk menyelamatkan manusia perpustakaan ini dibuat untuk membantu Cooper memberikan putrinya informasi yang dia butuhkan tepat saat Merp membutuhkannya ini yang kemudian sejalan dengan dialogue Cooper bahwa mereka membawa Cooper ke perpustakaan bukan untuk mengubah masa lalu tapi untuk mempengaruhi masa depan sebab kan kita lihat nih ada scene di mana Cooper berharap ia bisa membuat dirinya di masa lalu agar tidak pergi ke luar angkasa tapi tetap saja nih ia tidak bisa mengecegah dirinya di masa lalu untuk pergi nah yang ketujuh jadi siapa sih mereka ini sebenarnya? setelah Tors mengumpulkan data kuantum yang akan dikirimkan oleh Cooper ke Merp melalui kode Merp via perpustakaan 5 dimensinya mereka Cooper lalu kembali menyadari satu hal bahwa mereka yang telah membantu umat manusia selama ini bukanlah makhluk luar angkasa melainkan manusia dari masa depan rupanya di beberapa titik di masa depan umat manusia akan begitu maju hingga di titik di mana kita dapat menafigasi melalui ke 5 dimensi manusia masa depan lah yang menggunakan gravitasi untuk membuat lubang cacing hingga memungkinkan NASA mengirim endurance ke galaksi lain manusia masa depan juga yang menggunakan pemahaman mereka tentang waktu dan gravitasi untuk memastikan kelangsungan hidup mereka sendiri di masa lalu dengan membantu Cooper, Merp, dan NASA jadi pada dasarnya mereka ya kita kedelapan kekuatan cinta saat akan mengirimkan data kuantum Tors ke Merp Tors bertanya ke Cooper bagaimana Cooper berencana mengomunikasikan informasi kompleks seperti itu dari dimensi lain Cooper menjawab bahwa cintalah kuncinya ya oke memang kedengarannya absurd tapi dengerin gua di awal film Cooper memberikan jam tangannya ke Merp dengan janji bahwa saat dia kembali Cooper akan menyocokkan jam tangan yang ia kenakan dengan jam tangan yang dia berikan ke Merp jadilah untuk mengirimkan data kuantum yang kompleks itu Cooper mengirimkan kode Morse berisi data kuantum itu melalui jam tangan yang dia berikan ke Merp karena Cooper percaya Merp akan menyadarinya dan benar saja Merp menyadari hal itu dan dia kemudian mengetahui bahwa hantu yang mengganggunya semasa kecil rupanya ayahnya sendiri dan begitulah keajaibannya terwujud 9 kemana Cooper pergi di akhir interstellar di ending interstellar kita melihat Merp yang sangat tua dan berada di ambang kematian akhirnya bertemu kembali dengan ayahnya setelah melepas rindu Merp menyuruh ayahnya pergi karena ia tidak mau ayahnya melihat ia meninggal Cooper pun pergi dan Cooper memutuskan untuk menyusul Dr. Brand ke planetnya Edmund sementara itu di planetnya Edmund Dr. Brand telah memulai misi kolonisasi dengan menggunakan embryo yang dibawa oleh Endurance Dr. Brand juga bersiap-siap nih untuk masuk ke hypersleep agar ia bisa tetap dalam kondisinya yang sekarang saat ada orang datang untuknya yakni Cooper dan yang terakhir yang ke sepuluh apakah interstellar itu adalah film paradoks? begitu Cooper menyadari bahwa mereka adalah manusia masa depan maka kemudian timbul pertanyaan yang cukup besar bagaimana manusia masa depan bisa menyelamatkan manusia masa lalu jika manusia masa depan tidak bisa ada tanpa manusia dari masa lalu ini teori yang dikenal sebagai bootstrap paradoks dimana penyebab suatu peristiwa ternyata hasil dari peristiwa yang sama tampaknya memang tidak mungkin tetapi mungkin saja terjadi nih di dunia interstellar mungkin semua manusia yang ada di bumi memang telah mati tapi koloni yang dibawa oleh Dr. Brand ke planet Edmund berhasil bertahan, berevolusi, dan akhirnya mengembangkan kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui waktu dan mengubah masa lalu sehingga menciptakan garis waktu yang baru sebagaimana diceritakan di filmnya tapi mungkin ada nih penjelasan yang lebih sederhana yang tidak bergantung pada beberapa garis waktu bahwa waktu di interstellar itu tidak linear sebenarnya setiap karakter di interstellar selalu mencoba menjelaskan ke penonton kalau selama ini kita memahami waktu itu dalam pandangan yang sangat sempit sehingga mungkin di masa depan pemahaman tentang waktu itu menjadi lebih luas lagi ini yang kemudian bisa saja menepis pemahaman tentang sebab akibat karena kan kita tahu nih kalau akibat tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada sebabnya tapi bagaimana kalau konteks sebab akibat itu tidak berlaku dalam waktu di masa depan mungkin saja waktu di masa depan itu tidak linear seperti yang kita pahami selama ini dan pemahaman kita tentang konsep sebab akibat yang mempengaruhi waktu menjadi bukti betapa banyaknya hal yang belum kita pahami jadi demikianlah penjelasan gue tentang ending film interstellar rilisan 2014 arahan Christopher Nolan klik like jika kalian suka video ini tekan dislike kalau sebaliknya komen kalau menurut kalian penjelasan gue masih ada kurangnya atau mungkin kalian pengen gue jelasin ending dari film-film lainnya just komen dan share untuk ngasih tahu ke kawan-kawan kalian yang juga pengen tahu atau masih pusing dengan ending dari film interstellar ini oke gue rasa itu aja dari gue thank you for your time dan videonya selesai selamat menikmati selamat menikmati